Intro Buya Yahya menjawab Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk di sosial media Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Padang mau bertanya Buya Saya bekerja masak di rumah sakit Tapi gak ada jatah makan untuk karyawan Lalu jika saya masak sisa makanan pasien untuk diolah lagi Agar dimakan oleh teman-teman yang ada di dapur dan dibagikan ke orang lain Apakah itu dosa dan haram Buya? Sedangkan teman-teman saya di dapur selalu minta kepada saya untuk memasakkan makanan Terima kasih Buya Pergeser nilai keimanan akhlak itu halus Kadang tidak disadar Seorang anak gadis pakai katok pendek itu mula-mula sebelumnya dia pakai rok panjang Cuma setelah pergaulan naik dulu setengah betis Tahun berikutnya sampai lutut Tahun berikutnya atas lutut Akhirnya sudah biasa Baju tidur dipakai ke masjid Eh ke masjid, ke pasar Ke masjid juga kadang-kadang Karena makanannya ditutup dilipat ke masjid Bajunya setengah badan Artinya pergeser nilai akhlak juga begitu Perlahan Makanya kalau dalam hadis Innamal amalu bin niat Ini harus tata hati Hati kita Dan kemudian juga kita jangan dekat-dekat Innal halala bayinun innal haram bayinun Halal haram itu jelas Nabi mengajarkan jangan dekat-dekat kepada yang haram Kalau dekat-dekat dengan haram Nanti halal tersebut Itu jurang Jangan menggir-menggir Oh enggak Saya enggak nginjok lubangnya Iya tahu Tapi karena biasa ada bisik itu Akhirnya pas lalai kecebur nanti Sebaiknya orang beriman semacam itu Selagi itu adalah bukan milik saya Bukan barang saya Saya enggak mau dekat-dekat Mulai-mulai ngambil satu Besok dua Ah cabai tetangga satu aja deh Wah enak Cabai satu dok Satu dok Besok pulang sholat jamaah lagi Dua-dua Besok Tiga lagi Ya Allah cabainya banyak Diambil tiga Enggak ada apa-apa deh Tiga Besok satu kilo Ngelihat keharaman Lihat Zaman sekarang internet Mungkin lihat sesuatu yang tidak pantas Hanya sekedar Sesuatu yang masih setengah wajar Besok meningkat lagi Karena iblisnya sudah gede Hawa nafsunya Sampai na'udhu billah Melihat yang kotor Bertahap Maka ini Ini nasihat untuk semuanya Biasanya pertanyaan siapapun Akan kami jadikan Dasar untuk Memperluas jawaban Karena permasalahan kita Bukan sekedar seorang Di rumah sakit Lalu dia memasak Dari sesuatu yang bukan Miliknya Tapi lebih luas Dari itu hidup kita Ada pun untuk yang bertanya Anda tidak boleh Karena itu bukan miliknya Dan selagi bukan jatah Anda Anda tidak boleh mengambil Sedikitpun dari tempat tersebut Karena apa? Itungan makanan Anda Sudah dimasukkan Dalam urusan gaji Anda Kalau Anda merasa tidak nyaman Jangan kerja di situ Anda Cari kerjaan yang dikasih makan Kalau Anda sudah sepakat Untuk bekerja di situ Maka Anda tidak boleh Mengambil sisa-sisa Makanan yang ada di situ Kemudian Anda masak Untuk makan Tidak boleh Kalau Anda ingin halal Anda lapor saja Pak bos Ketua rumah sakit Saya lihat Setiap saya membuat Masakan makanan Anda lebih Bolehkah ini kalau saya olah Harus sampaikan dengan terang-terangan Jangan ragu ngomong begitu Kalau Anda Wah tidak enak nanti Kenapa? Paling juga tidak boleh Kalau sudah Anda ragu begitu Berarti sudah tidak benar Kalau Anda yakin Boleh ngaju saja Pilihannya dua loh Anda ragu Kalau diperkenankan Kalau ragu tidak diperkenankan Maka jangan makan Kalau Anda yakin boleh Kenapa Anda berani ngomong? Berarti ada sesuatu tersembunyi Di hati Anda Pak Bibit-bibit Kecurangan Bibit-bibit Ketidakjujuran Jelas? Saya ingat kalimatnya Kalau memang Anda ragu Untuk diizinkan Kenapa Anda makan? Karena tidak jelas Itu untuk saya Kalau Anda yakin Diizinkan Kenapa Anda tidak berani ngomong? Yang masalah adalah Anda Ingat Maka kami ingatkan Wadah siapun Selagi buah-bibit Anda Jangan dimakan Biar pun roti keleleran Anak santri Bukan roti Anda Jangan dimakan Bukan permen acanu Bukan polpen Anda Jangan jauhi Tidak ada pencuri gede Itu mulai dari kecil Tidak ada Perampok langsung Perampok raksasa Pencuri besar Tidak ada Mulai dari kecil Nyuri mangkok Nyuri panci Nyuri ini Kecil dulu Baru gede Tidak ada kebakaran Di sebuah kota Kecuali dimulai Daripada Api sepercik Hati-hati Semua akan membesar Kalau dibiarkan Hati-hati Jangan biasakan dengan kejahatan Semoga Allah menjaga Anda Tinggal bagi Anda Anda bersihkan Anda niatnya baik Anda orang baik Kasian Karyawan tidak pada makan Dan semakainya Apalagi nanti bahasanya Iblis membisikkan Bahasanya hadis Nabi Jangan mubadir Mubadir haram Makan-makan Mubadir haram Iblis yang misikkan Tinggal Anda sampaikan Dibada bos surat Assalamualaikum Tidak tangan Mohon maaf pak bos Saya melihat Barang mubadir Dan insya Allah Saya tidak akan mengambil Sesuatu yang masih layak Disajikan di esu hari Maksudnya Untuk semestinya Hanya ini daripada dibuang Gimana kalau saya masak Sampaikan Kalau tidak boleh ya sudah Kalau boleh Anda dapat pahala dua Barang tidak mubadir Anda bisa menolong Saudara-saudara Anda Kalau Anda rindu kepada Allah Allah alam isu'a Sampai jumpa